Perayaan Imlek di Kelenteng Sampokong di Semarang juga berlangsung meriah. Nah, pemirsa selain untuk bersembah ya, pengunjung yang datang ke Kelenteng juga menikmati petunjukkan yang digelar dalam perayaan Imlek. Ribu pengunjung dari dalam maupun luar kota Semarang memadati Kelenteng Sampokong untuk melihat petunjukkan dalam perayaan Imlek. Setelah dua tahun tak bisa merekan akibat COVID-19. Selain pengunjung yang bersembah yang di Kelenteng, banyak juga pengunjung datang dari luar kota untuk melihat salah satu Kelenteng terbesar di Indonesia ini. Para pengunjung sengaja datang ke Semarang untuk melihat perayaan Imlek di Kelenteng Sampokong. Pihak pengelola Kelenteng Sampokong menggelar acara selamat tiga hari berturut-turut untuk merayakan Imlek. Ya, pemirsa langsung saja kita ke perayaan Imlek di Semarang, Jawa Tengah. Kita terhubung dengan rekan Wisnu Wardan di Kelenteng Sampokong pada siang hari ini. Halo, selamat siang rekan Wisnu. Ada acara apa saja yang berjah di VR Sampokong? Bisa saya laporkan, ini kemerian di Kelenteng Sampokong, Semarang ini sangat kemerian sekali ini. Jadi ribuan pengunjung baik dari dalam maupun luar kota memadati Kelenteng ini. Hiburan, berbagai macam hiburan ditampilkan di Kelenteng ini. Lantas untuk penjaganya seperti apa Wisnu di sana? Wisnu untuk penjagaannya sendiri di sana seperti apa Wisnu? Oh iya, kalau untuk penjagaan tidak begitu ketat ya. Jadi ini tiap pengelola lantai dengan Imlek ini bertajuk Imlek Pak. Dan saya ini tidak ada pembatasan. Jadi ini seperti antara yang besar-besaran setelah 2 tahun pandemi di Kota Kemarang ini. Jadi untuk pengunjung ribuan tumpet-tumpet ini di area depan panggung Kelenteng. Bapak-bapak, saya sudah berjalan-jalan, Pak teman-teman kita. Wisnu untuk di Kelenteng Sampokong, apakah ada atraksi untuk menghibur para umat? Anda mungkin bisa menggerakkan kamera Anda ke atraksinya Wisnu? Oh iya, ini di konten banyak sekali atraksi dari bareng saya serta artis-artis dari dalam dan... Ya, kalau sepanjang hari ini seperti apa saja eventnya yang akan dikelar di sana, Rekan Wisnu? Ya, ini dari Kelenteng siap pengelola ini menyelenggarakan antara Imlek Pak Gancai ini secara tiga hari berkurut-kurut. Jadi hari pertama kemarin pada hari Sabtu itu ada Paisentuk, serta lomba patik, patik dengan tema Imlek. Nah, sekarang juga ada atraksi bareng saya dan hiburan dari artis lokal maupun nasional. Nah, Rekan Wisnu, ini apakah yang berterlibat datang ke acara ini tidak hanya etnis keturunan Tionghoa saja? Apakah bebas di sana boleh semua warga untuk berkunjung ke sana? Iya, ini semua warga, semua warga baik dari dalam maupun warga kota Semarang ini boleh semuanya masuk. Dengan ada tiket yang diserapkan ini di Benteng Sambokong. Untuk harga tiket yang diperjual belikan ini berapa, Wisnu? Iya, untuk harga tiket Rp35.000, sementara itu kalau untuk wisatawan asing Rp50.000. Nah, ini saya berjalan ke area Bantuk. Tampak ada hiburan dari artis lokal Semarang. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Rekan Wisnu Warnia langsung dari Kelenteng Sambokong di Semarang, Jawa Tengah. Selamat merayakan Imlek kembali. Terima kasih Rekan Wisnu.